Welcome back to Tech Indonesia, di video kali ini, kali ini saya akan mereview HP yang masih kelas, ya kelas mid-range lah, yaitu Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Apa sebenarnya kelebihan dan kekurangan HP ini di range harga baru sekitar 3 jutaan dengan geberakan resolusi kamera 64MP? Worth it gak sih sebenarnya? Berikut reviewnya. Dari segi bodinya, HP ini masih menggunakan material plastik, tetapi sudah dibalut dengan Gorilla Glass 5 di bagian depan dan di bagian belakang. Dengan layar yang masih mengusung IPS dengan lebar 6,5 inch, 1080 x 2340 pixel, 500knit, XDR, namun sayangnya masih belum IP68, namun diklaim masih mampu menghadapi cipratan air dan debu. Ada beberapa tombol yang ada di bodinya, di bagian kanan ada tombol volume dan tombol power. Kemudian, di bagian kiri ada slot memory yang harus mengorbankan 1 SIM untuk menambahkan memori tambahan, alias hybrid. Kita berharap sih sebenarnya ada triple slot ya, jadi 2 SIM dan 1 slot external memory. Di bagian bawah ada mic, kemudian ada speaker yang masih mono, check audio dan port type C. Kita lihat di bagian belakang, ini yang sedikit menarik. Di bagian belakang ada 4 kamera serta sensor fingerprint. Melihat harganya ini sekitar 3 jutaan, spesifikasi yang dibawah Xiaomi Redmi Note 8 Pro ini cukup menakjubkan dengan mengandalkan chipset Mediatek G90T, yang dibandungkan dengan prosesor octa-core 12nm serta GPU monthly G76C4. Dengan mengusungi Android 9 dan sudah bisa diupdate ke Android 10 serta MIUI 11. Kayaknya semua game bisa dilibas nih sama nih HP. Ada beberapa varian internal storage dan RAM, sesuai dengan harga yang dipilih. Mulai dari 6GB RAM dengan internal storage 64GB, 128GB dengan 6GB RAM, 128GB dengan 8GB RAM, 256GB dengan 8GB RAM, dan versi yang saya pegang ini adalah 6GB RAM dengan 128GB internal storage. Selanjutnya untuk sektor konektivitas, Redmi Note 8 Pro ini hadir dengan paket lengkap. Berupa Wi-Fi 802.11, AC dual band, Bluetooth versi 5, dan NFC. Lumayan juga ya, HP agak 3 jutaan sudah ada punya NFC. Kemudian ada sensor infra merah juga. Ini keren juga sih. Serta internet dengan jaringan 4G LTE. Belum 5G ya. Kemudian HP ini punya beberapa sensor. Yaitu sensor fingerprint yang masih terletak di belakang, belum terletak di layarnya. Kemudian akselerometer, gyro, proximity, dan kompas. Yang mempunyai poin positif dan poin plusnya dari HP mid-range Redmi Note 8 Pro ini adalah adanya 4 kamera yang mempunyai fitur-fitur berbeda. Di mana kamera utamanya memiliki resolusi 64MP dengan aperture f1.8, dibekali dengan pace detection atau focus. Kemudian untuk kamera yang kedua, memakai lensa ultrawide 8MP dengan aperture f2.4. Lalu ada pula kamera 2MP f2.4 yang dikhususkan untuk mengambil foto makro. Dan satu lagi merupakan lensa deep sensor yang beresolusi 2MP dengan f2.4. Dan kamera depan yang beresolusi 20MP dengan f2.0, wide angle, dan video 1080 fps. Kualitasnya cukup sangat memuaskan. Hadirnya 4 kamera belakang yang menghasilkan pengalaman fotografi yang lebih mengasihkan. Terlebih, Xiaomi membekali dengan fitur fotografi yang lengkap, serta kemampuan merekam video beresolusi 4K dengan 30fps, serta video full HD hingga 128fps yang dioptimalkan dengan gyro IS agar hasil videonya lebih stabil. Dan ada pula pilihan 960fps. Ada sekali banyak fitur di kamera Xiaomi Note 8 Pro ini. Saya tidak sempat untuk mencobanya satu per satu. Mungkin lain waktu, saya akan membungkan fitur-fitur fotografinya. Nah yang menarik adalah ada fitur Pro untuk manual setting di fotografi dan naik mode. Namun fitur Pro ini tidak bisa untuk mengambil video, hanya foto saja. Ini memungkinkan sekali bagi pencipta fotografi mobile untuk mengatur baik ISO, diafragma, fokus, dan segala macem. Berikut adalah beberapa hasil foto-foto menggunakan Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Menurut saya kualitasnya cukup lumayan walaupun tidak begitu detail menurut saya. Cukuplah untuk update status di Instagram, Facebook, Twitter, atau mungkin nge-vlog. Cukup, sangat cukup. Tentunya, dengan spek yang seperti itu, kapasitas baterai merupakan hal yang penting. Redmi Note 8 Pro memiliki kapasitas baterai 4500 mAh. Kapasitas baterainya cukup jauh lebih besar dibandingkan Redmi Note 7, yang memiliki baterai kapasitas 4000 mAh. Agar baterai tersebut risih dengan cepat, maka Xiaomi membekali dengan fitur fast charging 18W. Itu tadi kelebihan-kelebihan dari Xiaomi Note 8 Pro. Nah sekarang, sektor kekurangannya. Pertama di body, masih belum water resisten, dan masih plastik. Layar juga belum AMOLED. Dan kalian bisa merasakan atau kalian bisa melihat ketika layar HP ini dengan wallpaper putih. Maka kalian akan sedikit melihat ada seperti screen burn di setiap sisi layarnya. Ini bukan karena layarnya rusak ya. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu ya, kenapa bisa ada screen burn di sini. Kalau menurut saya, mungkin ini bisa jadi karena hardware atau software-nya. Kemudian, layarnya belum curve. Seperti HP-HP zaman sekarang ya. Tapi harga segitu wajar sih. Tapi mereka juga sudah membekali dengan layar yang tidak kotak di setiap sisinya, tapi melengkung. Itu keren. Dan kamera depannya yang ada sedikit poni ke bawah. Kemudian, kekurangan yang lain adalah, kamera yang menonjol ke depan ini membuat mudah tergores menurut saya. Dan serta ada sedikit gap atau celah antara kamera dan body-nya. So, gimana menurut kalian? Dengan harga dibantron mulai 2,8 jutaan, untuk varian terendah dengan RAM 6GB serta internal 64GB. Sedangkan untuk varian tertinggi telah dibekali dengan RAM berkapasitas 8GB dan internal 256GB. Mungkin sekarang turun ya sudah harganya. Teman-teman bisa update di komen bawah. Jadi kesimpulannya adalah, spesifikasi yang dibawa Xiaomi Redmi Note 8 Pro ini memang sangat menggoda. Smartphone ini bisa menjadi pilihan utama bagi Mi fans yang mencari smartphone di segmen mid-range. Fitur-fitur yang dibawakan sudah sangat mumpuni sekali dan cukup menarik. Saya coba bermain game PUBG dengan resolusi IHD dan settingan Ultra. Tidak terasa ngelag. Tapi memang katanya HP ini sedikit panas ya di bagian belakang. Saya main beberapa menit saja sampai chicken dinner, tidak sampai 15 menit. Terasa hangat sih. Cuman kalau menurut saya tidak terasa panas gitu ya. Masih, menurut saya masih wajar. Oke, jadi seperti itu review Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. This is Tekonesia. Stay Brainy. Because science is free.